Bukannya lu tuh dulu waktu kecil pernah dianggap bisu ya? Sebenarnya jurusan gue Bachelor of Arts in Indonesian and Development Studies Jadi belajarnya bahasa dari Sastra Indonesia Oh jadi dia lulusan dari London Sastra Indonesia Saya merasa sangat amat tampan pada saat Saya melihat jadi komisar Untung banget muka gue gak kayak dia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hey! Hey! Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Tidak! Terima kasih telah menonton 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 Mbak Niel, sekarang kan lo terkenal sebagai MCI ya, you were VJ ya, sebelumnya VJ, walaupun sebelumnya dagang di Mangga 2 Terus anda juga main film lah kalau gak salah ya, now you become rapper ya, dikasih liat ke orang-orang rapper Dan oh iya, dan gue sendiri juga bakal produsuin satu film juga Oh, memproduksi satu film juga Jadi kita di sini kerjasama sama production house dari Jepang itu namanya Nikatsu Dan ini tentang ya pembunuh Jepang yang lumayan psycho gitu deh, it's a psychological thriller Ada di Indonesia gitu pembunuhnya Dan si pembunuh Jepang ini nanti kayak bertarung melawan si pembunuh dari Indonesia It's gonna be a mind-blowing dan action movie Tapi bukannya saya dengar bahwa walaupun anda sekarang bisa bicara dengan luas, bisa main film, bisa You know, with all of your talents and everything Bukannya lu tuh dulu waktu kecil pernah dianggap bisu ya Ini yang orang-orang gak tau Bokap gue tuh udah ngerasa, udah deh anak pertama gue nih kayaknya bakal bisu nih Selama 2 tahun tuh gue gak ngomong sama gue Ternyata orang tua gak tau kalau dia lagi mau gue bicara Tapi ya itu maksudnya gue sendiri emang waktu kecil tuh bokap-nyokap gue tuh gak rasa udah ngajarin gue kata-kata tapi pokoknya gue gak nangkep gitu mungkin Kenapa, kenapa? I don't know, pokoknya ya katanya gue terlalu kecil sih untuk itu Sampai usia berapa itu? 2 tahun Sampai usia 2 tahun Sampai usia 2 tahun? 2 tahun Terus bicara tentang business I love Indonesia It's a business kan basicnya ya kan? Jadi Daniel Uri punya mungkin banyak yang sudah tau clothing business Baju-baju souvenir-souvenir tentang Indonesia Saya dulu pernah wawancarain kenapa membuat souvenir tentang Indonesia Karena kecintaannya terhadap Indonesia dan yang pasti karena keuntungan ya Karena kalau gak ada keuntungan mau cinta-cinta Indonesia juga tetep butuh makan lah Oke, personally gue harus koreksiin sesuatu Dera diri Dera diri Enggak, gue cuma ngomongin tentang ini ayah, souvenir It's not a souvenir gitu Oh bukan souvenir, apa itu? Jutup gue pengennya orang Indonesia yang membeli baju dan mahluk Indonesia gitu Oh jadi bukan, enggak maksud gue souvenir tuh kayak gantungan kunci Oh iya itu ada juga disitu Tapi targetnya adalah orang Indonesia Targetnya sebenarnya budaya Indonesia gitu Supaya mereka diingatkan kembali seberapa indahnya budaya Indonesia That's why juga di setiap baju kita itu selalu ada kayak teks histori gitu Tentang ngejelasin apa sih desain-desain ini Dan selalu orang bisa belajar sekali lagi tentang You know, kayak misalnya lu mungkin udah lupa tentang Jenderal Sudirman Tapi di baju kita itu ada sedikit histori tentang Jenderal Sudirman itu siapa Jadi kita baca orang lagi, oh iya Jenderal Sudirman sih Jadi mengingatkan karena banyak sekali orang-orang yang sudah lupa terhadap hal tersebut Terhadap budayanya sendiri Sehingga mereka lebih pengen punya budaya rada-rada ke Amerikan misalnya Daripada budaya Indonesia gitu Tapi bukannya your lifestyle is basically juga western Ya Nah gimana ya? Wow, basically kalau misalnya gue Gue gak pengen orang itu dengan adanya Demal of Indonesia Atau misalnya gue sebagai owner Demal of Indonesia ditanyain Lu berarti harus pakai dari atas sampai bawah produk Indonesia semua dong Karena lu cinta banget sama Indonesia Itu ekstremis banget ya menurut gue Sesuatu yang terlalu ekstrem itu tidak baik juga gitu Jadinya gue justru membuka pikiran gue atau wawasan gue terhadap dunia Dan mencoba untuk menerapkannya itu di Indonesia Dan apa yang gue lakuin sekarang gitu ya Kayak misalnya ngeproducerin film dan juga Demal of Indonesia Gue pengen banget membuat Indonesia itu lebih dikenal lagi di luar And that's why namanya Demal of Indonesia Kenapa orang gak Orang terpada nanya kenapa kata-katanya Inggris Kenapa gak Gokil, aku cinta Indonesia Tapi gue bilang gimana kita bisa mempromosikan Indonesia keluar Kalau misalnya orang yang kita berusaha promosiin Gak ngerti juga Gak ngerti bahaganya apa Jadi intinya adalah Ya that's good Karena intinya adalah merubah Anak muda mungkin ini lebih ke anak muda kali Pengen sih anak muda sih Lebih ke anak muda ya Untuk mengenal tentang sejarah Indonesia sendiri gitu ya Karena sekarang aja kalau misalnya gue tanya Lu kenal Gue tanya ke temen-temen gue gitu ya Karena muda sekarang gitu ya Lu kenal gak sama satu orang temen lu Yang mainin alat musik tradisional Indonesia Atau yang bisa dansa tarian tradisional Indonesia Banyak dari mereka itu gak kenal Karena dianggap gak keren Kenapa? Karena dianggap gak keren Karena dianggap gak keren Karena itu kan hip hop Betul, padahal orang-orang di luar negeri Pada belajar tarian Indonesia ya Betul, benar Oke, kita lanjut lagi nanti Jangan mana-mana tetap di GitHub Kalau seandainya saya menjadi superhero Maka kekuatan yang saya inginkan adalah Pinsipan Uman Emang otak lu ini jorok Kata orang yang bijak bahwa Pria yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan Adalah pria yang tidak pernah melakukan apa-apa dalam hidupnya Dan itu mengartikan bahwa dalam hidup Seseorang harus pernah atau harus berani mengambil sebuah resiko Yang bisa dianggap oleh orang lain sebagai sesuatu yang salah Dari kecil Ada, saya pernah mendengar tentang 5 hal yang harus dimainkan oleh anak-anak 5 hal yang harus dimainkan oleh anak-anak Contohnya salah satu adalah api Anak kecil harus mulai bermain dengan api Karena dia harus mengerti bahwa api itu bahaya Kalau tidak pernah diperkenalkan dengan api Anak kecil tidak pernah tahu bahayanya sesuatu yang apa Bermain dengan benda tajam Karena kalau tidak pernah bermain dengan benda tajam Anak-anak tidak tahu resikonya seperti apa Jadi hal-hal yang berbahaya dalam hidup Terkadang bisa mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik lagi Hidup penuh resiko Tapi resiko seperti apa yang bisa anda ambil? Itu pertanyaan untuk klub Oke, kita mulai Saya punya dua tanyaan Terus gue tanya dengan baik-baik Lo jawab aja Yang kedua adalah pilihan tanpa pertanyaan Pilihan tanpa pertanyaan? Ya, ya, it's like mom or dad, something like that Oke, start? Oke, Daniel Nanti gak ngerti Iya sih Gue juga gak ngerti, gue ngomong apa Semua orang tidak pernah tahu Kalau waktu kecil saya pernah Sampil mati Beneran? Beneran Kalau seandainya saya menjadi superhero Maka kekuatan yang saya inginkan adalah Tingsi superman Emang otak lo ini corok Lo pasti pernah juga kan? Oh gitu ya Hal yang paling memalukan dalam hidup saya adalah Ketika lagi ditanyain question live oleh Deddy Cobusier Saya merasa sangat amat tampan pada saat Saya yang lihat Deddy Cobusier Untung banget muka gue gak kayak dia Pasangan hidup saya harus cantik Seiman, perhatian, good looking dan Harus support dan mendukung saya Apalunya Oke Oh, tarif Dan perempuan Dan perempuan Ya, 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 lupa itu ya Aku lupa, ya Indonesia atau Australia? Indonesia Indonesia Go international Go international Atau tetap di Indonesia? Go international dengan membawa nama baik Indonesia Pendidikan atau karir? Karir Karir Presenter atau businessman? Eh, atau Oh, ya, dua-duanya Oke Sekarang ini Presenter Presenter ABG tua atau ABG galau? ABG ala ya ABG tua ABG tua gak ya Put di Kelana Pada saat live Pernah atau tidak? Gak pernah Atau kentut di lift Perempuan semua isinya Oh, ya Mendingan kentut di lift Perempuan isinya Gue bisa ngefitnah perempuan di sebelah jauh Oh, ya, ya, ya Iya, ya, ya Iya, ya Kalau pebicata Gak ada Gerak-gerak terus Kalau pepah Kamu itu yang mulai duluan Benar-benar Pamela Anderson atau Paris Hilton? Paris Hilton Lotion atau sabun? Sabun? Untuk apa? Bentar, ini untuk apa? Untuk Untuk Gue lagi talking about Mungkin kalau lu lebih pakai sabun Atau lu Melisikan muka dengan lotion Sabun Sabun Julia Perez atau Dewi Profit? Julia Perez Temenan gitu Oh, Julia Perez Dan dia suka parting sama gue Jadi gue Gue suka Julia Perez Yarini atau Marisa Nasution? Marisa Nasution Sinta atau terpaksa? Sinta Cantik bodoh Atau jelek pintar? Jelek pintar Jelek pintar Karena gue udah ganteng bodoh soalnya Itu terlalu seseorang yang Yang bisa diimpan gue Iya 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 Saya duduk-dua gue bodoh Bingo Siapa nanti gue harus menanam? Bule atau Indo? Indo Terakhir ya? Iya Keluarga 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 Oke, gue mau bicara tentang ini Tadi lu bilang bahwa lu pernah hampir mati pada saat video Iya Oke, beritahu gue Gue rada-rada Gue gak tau ini Bakal agak Ber Apa sih namanya Clash Sama agama gue gitu ya Maksudnya Gue agak-agak sedikit Percaya sama yang namanya Paralel Universe gitu Jadi You know Quantum Physics and all Jadinya Kalau misalnya Waktu kecil itu Ketika gue hampir mati Mungkin di Universe lain Itu gue emang udah beneran mati gitu Cause it doesn't make sense Gue umur I think Empat atau lima tahun Dan gue nyemplung ke kolam menang dewasa Dan gue gak bisa berenang saat itu Nah Somehow Gue udah kelup-kelup Aneh gitu Dan Gue gak tau Kenapa caranya Tiba-tiba kayak ada 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 Tekanan aja gitu Dari Dari tengah kolam Sehingga membawa gue Ke pinggir kolam Dan gue itu Bertahan gitu Disitu Dan You know Muka gue udah hampir biru Kali udah Kelup Keminum air Banyak banget Dan Ketika Gue Feeling gue tuh Ada orang yang kayak Ngedorong gitu Ketika gue balik badan Terima kasih Orang itu udah hilang So I don't know If that's like A miracle Atau apa Tapi Intinya Gue masih ada disini Dan Ya gue hampir mati lah Gak ada orang yang disana Gak ada Jadi Belum ketemu orang yang nyelametin lo Itu belum ketemu Belum ketemu sampai sekarang Dan gue sendiri juga Gak tau juga Siapa yang nyelametin gue Oke Well Just to show me It's a miracle It's a miracle Oke Karena Lu cowok Gue cowok Gak enak Kalau gak ada ceweknya disini Semuanya cowok Gue agak okmert Lu liat ya Kalau misalnya gue Tadi Tadi Pertama satu bantal Abis itu Dari dua bantang Gue suka denger Gosip-gosip Tentang lu Gak enak juga Gak enak juga Gak enak juga Gak enak juga Tau banget Kalau botak gitu Sebenernya buat apa Buat apa itu Bodilus lu sama laki-laki lain Pengalaman banget Ini adalah Yana Hanna or Rasyid Hanna or Rasyid Hanna or Rasyid Apa kabar Hanna Baik Oke Tepuk tangan dulu untuk Hanna Hanna dan Daniel ini pernah-pennah menjadi VJ ya Iya Oke Di jaman tahun berapa 2009 2009 Kamu tahun berapa kamu 2003 2003 2003 Aku tua ya Lupa ya Gak ketua kamu Oke Hanna katanya keluarga tinggal di London dari kecil Iya So basically you born in London Iya born and raised in London Born and raised in London Sampai usia Baru di Indonesia 4 tahun Bagaimana caranya you can speak Indonesian as well Belajar Belajar 2006 baru belajar bahasa Indonesia Sebenarnya jurusan gue Bachelor of Arts in Indonesian and Development Studies Jadi belajarnya bahasa-bahasa Indonesia Oh jadi dia lulusan dari London Sastra Indonesia Wah Kenapa anda belajar sastra Indonesia Orang sini keluar belajar sastra Inggris Karena memang dari papa sih Papa walaupun udah 30 tahun lebih tinggal di Inggris Selalu mengajarkan Pokoknya segala hal tentang Indonesia Budayanya Sastra So your dad yang Indonesia ya Ya my father is Bugis Oh Bugis Oke jadi anda diajarkan sejarah Indonesia Benar katanya dari kecil juga Cara hidupnya Indonesia Iya jadi memang dibesarkan dalam adaptisnya dari Indonesia gitu Adaptisnya dari Indonesia Udah dibiasain cumpangan Om dari kecil Makan perlisangan Cumpangan aja kayak Dulu kan sekolah di Inggris Sama teman-teman Inggrisnya gitu Kalau lagi main di rumah Terus ada om siapa kayak dari Kaberi datang ke rumah Papa langsung Bang Salim Langsung malu gitu Harus cumpangan di depan Orang Inggris yang gak ngerti sama sekali budayanya Oke Saya masih mau tanya Banyak jadi jangan kemana-mana dulu Karena I still have things to ask you If you want to go home it's okay ya Nanti-nanti dulu Itu gobrek dulu Oke Yang mana-mana tetap di hitam putih Oke Hana Terus Hana akhirnya datang ke Indonesia pada tahun 2008 2008 datang ke Indonesia Terus saya dengar tadi dari teman-teman katanya Hana pertama kali ke Indonesia Anda sempat diremehkan di Indonesia Bukan diremehkan sih Cuman dari kecil kan Selalu mau anggap diri orang Indonesia I'm Indonesian gitu Walaupun memang tinggal di Inggris Walaupun memang mama orang Perancis Tetap hati merah putih gitu Nampas nyampe sini udah seneng banget Ya aku mau pulang ke Indonesia Ternyata disini Cuman dianggap bule biasa aja Tunggu itu Anda pindah ke Indonesia sekarang atau gimana sih? Iya sekarang udah empat tahun disini Empat tahun di Indonesia Oke berarti sekarang Anda memang mau tinggal di Indonesia? Mau jadi warga negara Indonesia? Hmm jadi warga negara sih mungkin belum Tapi mau terus tinggal disini Sedikit sakit hati dengan Indonesia Kenapa? Kalau jujur Ya karena itu Karena memang gue dari kecil Ngerasa seperti orang Indonesia Tapi disini tidak dianggap Selalu Eh bule ini bule itu Jadi Ya mungkin itu konflik anak Indo Yang campur darahnya Yang Trying to be something But having everyone reject you Itu Susah juga Oke Tadi Vijay Daniel Jai Jai Gue manggilnya Jai ya Tadi Jai mengatakan Iya gitu Dengan cepat sekali mengatakan Iya gitu Bisa Kalau orang menjawab iya dengan cepat Kayaknya punya trauma-trauma tersendiri gitu Lu sendiri pernah gak di Bicara tentang etnis dan sebagainya Pernah gak dikucilkan dulu dan sebagainya Itu biasa sih Untungnya gue gak pernah Dapat perlakuan berbeda gitu As a Chinese gitu You know di Indonesia Jadinya Gue sangat bersyukur banget Gue gak perlu went through that Dan ketika saat itu kejadian tahun 98 Gue sendiri juga lagi di Australia masih gitu So Pas ketika gue balik ke Indonesia Semua udah bener-bener Tone down and cool down Dan Untungnya juga pas lagi di Australia Gue di asrama Yang isinya Bule semua gitu Kebanyakan bule Majoritasnya bule Tapi Ada beberapa orang Indonesia Jadi Itu pun juga Ada orang Indonesia asli Ada orang Indonesia asli Ada orang Indonesia asli Ada orang Malaysia Ada orang Semuanya Ada orang Singapura juga Hongkong dan lain-lain Kita sebagai orang Asia Itu bener-bener bersatu banget Dan disitulah gue belajar tentang culture Masing-masing dari negara tersebut Gue sensi aja kali ya Kalau bilang bule Maksud aku gini Kalau misalnya ada teriakin bule It annoys me gitu Kalau gue bales dengan Eh peribumi Lo tersinggung enggak gitu I don't know Like For me Because I still want from here Kenapa Ya mungkin Untuk gue juga Karena gue masih WNA Proses keimigrasian Dan sebagainya Memang sangat Tidak menganggap orang yang Jual nationality gitu Jual national Jual citizenship aja disini Masih baru ada Dan itu pun Nanti harus pilih Mau jadi WNA atau WG Buat gue Kayak lo suruh gue pilih Bokap atau penyokap gitu Kenapa gue harus pilih satu Kalau gue udah It's anugerah buat gue Gue bisa dua-duanya gitu Ya oke Karir ini seperti apa yang ada membuat? Sebenarnya awalnya pindah kesini Pengen kerja buat UNDP UNDP Oke Karena jurusannya development Oke Jadi social development gitu Cuman Memang Karena impulsive banget pindah kesini Gak Lamarnya Langsung pas nyampe sini Gak dapet Harus makan Yaudah ambil saurnya yang ada Di Entertainment Oh jadi Awal kesini bukan lari ke entertainment No 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 Sama sekali enggak Dan pada saat jadi VJ? Udah setahun Menjaya Udah setahun kerja di Entertainment gitu Tapi Di saat udah Mengutuskan untuk Oke mungkin Untuk sementara harus kayak gini dulu Yaudah di Jadi anda apa? Main film? Sinetron? Main film Presenter Oke Pernah jadi ibu-ibu hamil juga katanya ya Sama digosipin hamil ya Iya Wah Sama digosipin hamil? Iya men No way Gak banget Jadi Sebenernya untuk Peran di modus anomali itu Memang perannya hamil Gue mengutuskan untuk Pake baby bump sebulan Sebelum shootnya Jadi keluar sehari-hari Dengan keadaan hamil Metode acting banget Dan banyak orang yang memang pikir Gue hamil beneran Sampai ada Temen Temen mungkin udah setahun gak ketemu Jadi Dalam setahun kan bisa aja Ibu hamil Dan digosipin Digosipin gitu Tiba-tiba dapet BBM dari orang Wah Baik-baik saja Wah fine-fine aja Denger lo bunting nih It's really weird Dan ketahuan Temen yang support Dan temen yang cuman Gossip-gossip aja sih Sebenernya I got depressed Padahal itu Padahal itu Anu ya Bener-bener ingin Apa Perdalun Karakter banget ya Ini karakter banget ya Untung kamu gak Dapet tawaran jadi orang gila ya Iya Menarik juga sih Kalau gitu Gimana caranya Untung lu gak pernah dapet tawaran jadi Dari kubusir Jangan 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 Boa jebete Saya akan mengundang Salam bintang tamu Ini presenter juga Dan server Yang Sangat cinta Indonesia Katanya Mari kita mau tanya Semuanya tentang Indonesia Gemala Hanafiyah Oke Udah kena juga J Gila kak Di ipan gitu Oh Boleh Gue di tengah kali ini ya Boleh Gemala Kalau Gemala Orang apa Almarhum Bapak Dari Aceh Dari Aceh Ibu Ceh dan 45 Berarti Cina Dan Ambon Dicantang Indonesia Katanya Dia cinta sekali Dengan laut Indonesia Iya betul Terutama Semenjak Surfing Berarti Ini kan Indonesia Asli 100% Anda pernah Anda surfing di Indonesia Pernah nyobain surfing Di luar gak? Pernah Pernah Di Thailand Sama di Malaysia Untuk kompetisi Ya Gak bisa dibandingin Karena mereka kan Dapat ombak Dari munsun Kan Padai Nah itu Saya gak tau Cuman 4 Sampai 3 Bulan Dalam tahun Mereka baru punya ombak Dan ombaknya ya gitulah Yang ombak angin berantakan Namanya wind swell Oke Kalau di Indonesia Kita banyak namanya ground swell Jadi ombak itu terbentuk Karena badai di tengah laut Yang energinya Terus menggulung Sampai ke pinggir Jadi Apa nyebutnya Ground swell Ground swell Jadi Di Indonesia Jadi kalau misalnya Gue boleh share dikit Tadi gue ngobrol juga Gue kemarin itu Sempat ketemu Sama vokalisnya Red Heart Chili Pepper Anthony Kidis Itu pas gue lagi di luar juga Jadi dia bilang Lu dari mana? Gue dari Indonesia Gue bangga banget Bisa ketemu sama lo Dia bilang kayak gitu Gue yang kayak Wow what the hell man Gue lebih bangga bisa ketemu sama lo Dan dia bilang Iya gue kangen banget Balik ke Mentawai Gue pengen banget Serping lagi disitu And lu beruntung banget Jadi orang Indonesia Karena lu bisa Pergi kapanpun lu mau So Maksud gue Seorang vokalis Rasa Chili Pepper Bisa ngomong seperti itu Tentang lautan Indonesia Men we are in the perfect country Kita lihat dulu Ini adalah Titi dari Gimbala Ketika Serp di Dimana? Dimana-mana Dimana-mana Bunggung gue ngomongnya Terangkap di pusat rambut Bunggung gue которая Sanjukkan di pusat rambut Terangkap di pusat rambut Hayatatchet Apache Tunggu di pusat rambut Den Khan Todi Terangkap di pusat L Wing dissipati rambutan Tunggu di hum Tunggu di lu Vale Terangkap di pusat rambut Uh Tunggu di Tunggu di hu Intangkan di bel Si Tunggu di puat ko Tunggu di Bi Him management Di selamat menikmati bukan ya itu beneran ya oke anda mengatakan anda suka dengan laut Indonesia so what's the difference dengan laut-laut di tempat lain kalau yang baru saya bandingkan ya beberapa negara aja kan karena kompetisi kemarin sebenarnya potensi kita tuh besar banget dari olahraganya misalnya kayak surfing atau diving ya kalau di diving kita 60% dari kanera keanekaragaman sekarang itu ada di Indonesia kan maksudnya segitu kayanya gitu loh dan orang luar tuh datang kemarin untuk diving 30% turis datang itu karena surfing karena surfing kita bahas lagi nanti jangan mana-mana ditangmintang saya punya papan surfing disana mungkin ya itu seperti itu mungkin banyak orang Indonesia juga yang tidak pernah tahu itu apa ya apa bedanya papan surfing yang satu dengan yang lain saya tidak ngerti keduanya ini masuk shortboard shortboard jadi papan yang emang pendek gimana yang longboard ya oh tinggi sekali tinggi sekali oke ini shortboard untuk orang-orang pendek enggak bisa jalan bisa berdiri di wujung bisa bolak-balik oke ini shortboard ini shortboard ada cara-cara berdirinya ada tiap orang beda antara kaki yang dominan kiri atau kanan jadi itu harus dipilih dulu oke, have you taught someone before? ini hanya pertanyaan ayo dong dan hanya pertanyaan kita coba ya pernah ngajarin orang sebelumnya? pernah pernah, bisa ngajarin? tidak, tidak silahkan jadi kita kan mau nentuin kaki kiri atau kaki kanan yang dominan oke, jadi disini itu diri, kaki kiri atau kaki kanan yang dominan? jangan luluh oke dikelitikin dulu iya iya, kanan kanan dia oh, kaki kanan kayak gitu ya? oh, gitu berarti kaki kanan oke, oke jadi kanan ya? berarti kaki kanannya di belakang karena kaki yang nyetir itu harus di belakang, di grip ini oke oke, kaki kanan di belakang kepala di bawah salah terus? tangan yang di depan harus stabil disini yang belakang yang nyimbangin kita manggilnya praktik ini untuk balance terus yang paling susah apa ini? sebenarnya yang paling susah pada saat belajar itu bahkan pedalnya pun susah mengimbangi pada saat tiduran tiduran coba, tidurannya sih ini awalnya harus tiduran dulu tidak tidur awal kan harus tiduran dan tadi kan kamu lihat yang begini-begini tuh awal tiduran dulu tiduran tiduran dulu ini panas mas tiduran terus ngapain? oke mas terus pada saat kalau duduk aja pada saat itu mengalami kayak kecelakaan atau hal-hal yang nggak dingin kan? paling baret-baret jadi kalau misalnya semakin dangkal justru semakin bagus bentuknya dia dan kalau jatuh berarti kenanya ke karang? iya kalau nggak hati-hati bisa kena karang dan itu yang males lah harus dijahit segala pernah? pernah apa itu kena? dimana? kaki biasanya oh itu banyak sekali tuh bekas-bekas lukanya iya salah tekan sepatu banyak banget bekas lukanya benar kayak bekas-bekas jahitan iya udah berapa kali Anda dijahit? kalau dijahit karena surfing sih belum pernah tapi kalau karena diving pernah itu yang dikasih itu? itu nggak dijahit dibiarin sembuh sendiri dibiarin sembuh sendiri tapi ini karena surfing? iya kalau kena diving mana yang dijahit? kepala kepala? waktu back row Henry di bawahnya ada tabung diver lain nggak lihat jadi oh no menghajar dari masker yang lepas waktu saat kena itu gimana? unconscious? nggak sih cuma berapa lho kok dekok gitu kepalanya aduh dekok kepalanya oh gue emang dekok apa sih? Hannah, I have something for you you have something for me? yes simfight katanya bahwa Anda itu dulu apa? ini apa? ambil aja silat ya ini baju silat katanya dulu itu Anda main pencaksilat ya memang dulu sempat jadi timnas Inggris timnas Inggris? berarti Anda bisa pencaksilat? bisa tapi tidak akan bisa sebenarnya kan untuk perempuan udah tau kan laki tempat yang paling lemah yang mana semuanya lemah jangan gitu saya lemah banget dan tau kan yang paling lemah yang mana sebenarnya ada beberapa tempat yang memang nggak perlu melakukan banyak tapi kena banget jadi gini-gini aja ya karena pukulan dari sebuah hidung itu pecahannya bisa masuk ke otak dan meninggal itu fatal fatal sekali nggak apa-apa kita coba kita coba aja nggak apa-apa belum tentu nggak banget tinggal pake ini aja kok minimal koma minimal koma bener? beneran? ya enggak tapi sebenarnya belajar silatnya nggak untuk iya untuk iya untuk self-defense tapi nggak untuk berantem ya makanya there's a difference between self-defense and martial arts ya this is mungkin more to the martial arts senia dan sebagainya udah pernah ikut kejuaraan apa saja? kejuaraan dunia kejuaraan Eropa kejuaraan kayak international open pernah menang pernah kalah kalau gemala surf ya kalau anda silat ya jelo ngapain jelo olahraga jepong ya kita break dulu aja sebelum nanti kita ngomongin lebih lanjut ngomongin tentang sabun olahraga ya itu ya ini petisi ya tapi yang sama tetap di kitab jangan tersang Chris jangan pisang jenis 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 oke thank you ya for coming to the show thank you for it seperti biasa kalau misalnya gue disini pasti gue akan memberikan hadiah kepada daddy ini ini ada baju dari The Mouth Indonesia wow sebenarnya sih temanya borobudur gitu sih cuman ya thank you thanks for you oke well I still have some questions Gemala you married right ya sudah menikah punya anak belum belum punya anak sudah berapa lama menikah 9 tahun 9 tahun 9 tahun sudah menikah oke Daniel anda akan nutup-nutupin pernikahan anda jadi saya gak mau nanya what oh ngapain gue gak denger itu anggapnya lo gak denger lah apa that's actually where it's good sana yang saya dengar you don't agree with the concept of marriage no I don't maksudnya gini suka konflik juga sih karena agama tapi terlepas dari agama gue sering melihat orang yang bisa cohabitate dan berarti tidak menikah tapi hidupnya sangat harmonis dan sampai tua gitu dibandingkan dengan yang menikah dan tiba-tiba cerai dan everything itu saja dengan maksud itu sih I don't believe in the concept of marriage I especially don't believe itu sesuatu yang kita harus buru-buru dan dipindah ke Indonesia yang lihat teman-teman disini kayak diburu-buruin berangkat ini umur 30 tahun nih harus nikah kenapa? sorry to ask I know it's not for like questions tapi how old are you? 26 oh masih 26 tahun masih muda tapi banyak yang bilang untuk umur apa nikah it's like old gitu enggak 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 26 lah untuk 26 enggak karena zaman sekarang kan naik ya tapi kalau zaman dulu kan 21 udah nikah gitu 21 udah nikah lu nikah umur berapa jangan baik ngomong deh mendingan oke thank you thank you for coming saya mau cerita sesuatu kan tadi kan kita membahasnya tentang Indonesia ya tentang Indonesia sorry sorry sebelum saya cerita saya punya sedikit buah-buahan katanya saya juga enggak tahu kenapa katanya Hana disuruh dicobain buah-buahan khusus Indonesia enggak mau enggak enggak tapi enggak bisa makan buah what? no dari kecil enggak bisa makan buah really? iya bener enggak masuk apa sih? kalau mau gue muntahin semua orang sih enggak apa-apa enggak apa-apa enggak 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 bisa jadi reaksinya keluar semua enggak bisa i'm not gonna show up on public aduh jangan risang Chris, jangan risang jenis 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 enggak bisa mangga bisa just mangga no, no, thank you tetap enggak kita enggak enggak putus asal enggak buah sok buah sok buah enggak 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 gila ini niat banget di segmennya banyak banget saya buah-buahan enggak bisa enggak bisa malam banget lapar banget enggak tapi juga bisa aja tentang Indonesia dan sebagainya tadi benar sekali karena sekarang udah berubah banyak saya punya pertanyaan buat anda yang ada di sini coba perhatikan baik-baik di antara anda penonton berapa yang usianya diatas 25 tahun 700 yang tinggi diatas 25 tahun oke berapa yang diantara anda hasilnya diatas 25 tahun menggunakan jum tangan dunyip jari oke berapa yang usianya di bawah 20 tahun tunyip jari berapa diantara anda yang usianya di bawah 20 tahun menggunakan jam tangan bahwa anak-anak di usia 20 tahun ke bawah saat ini tidak menggunakan jam tangan itu adalah fakta kenapa ini benar-benar fakta yang lucu jadi saya mencoba untuk ngasih anak saya yang usianya masih 6 tahun jam tangan gitu ya so I buy jam tangan untuk dia dan saya pakai dan anak saya mengatakan itu itu apaan it's a watch buat niat jam dan buat dia ini adalah barang yang terlem yang lem tuh indonesianya apa ya yang kuno sekali bayangkan barang yang cuman gunanya cuman buat ngasih tahu jam kata dia cuman kan tuh ini cuma buat ngasih tahu jam doang kan ya saya bela diri nggak bisa tanggal juga tapi buat dia sudah ada handphone yang ada jamnya sudah ada iPad yang ada jamnya sudah ada everything sudah ada di sana jadi jam tangan ini adalah konsep yang sebenarnya sudah tidak dipakai sekarang orang-orang mungkin kita masih pakai itu dia tapi di bawah 20 tahun di don't use watch anymore gue di bawah 20 tahun sih obviously udah di atas 25 gitu ada yang nggak mampu juga untuk beli jam tapi but the fact is the fact is bahwa lihat tidak bahwa perubahan evolusi yang begitu luar biasanya tuh merubah pola pikir manusia gitu yang dulu jam tangan itu semua orang harus pakai sekarang anak-anak di usia 20 tahun tidak perlu pakai tidak pernah pakai karena sekarang mereka masuk ke dunia digital dimana jam itu ada dimana-mana gitu kalau dulu jam pocket jam tangan dan sekarang handphone sudah ada jamnya buat anak gua ngeliat jam tinggal ngeluarin handphone buat kita ngeliat jam masih begini kan begitu kan what is the point the point is bahwa everything change segala sesuatu berubah gitu termasuk Indonesia Indonesia pun berubah nah yang jadi masalah adalah gimana caranya supaya anak-anak ini bisa mengikuti atau mencintai Indonesia kan ya bagaimana anak bisa mencintai Indonesia bisa mengerti tentang Indonesia saya rasa ada dua hal itu sama seperti jam tangan tadi mungkin Indonesia nya juga harus merubah sesuai dengan karakter anak-anak yang sekarang gitu kan make it cooler make it cooler apabila Anda ingin tetap dicintai Anda harus mengikuti perubahan tersebut that's the idea bahwa kita harus terus berubah untuk mengikuti keadaan jaman kita dan menonton kita disini dari Kuningan Jawa Barat ya betul ada hadiah dari damai love Indonesia Oh ya ah masing-masing dari anda akan mendapatkan saham apa ada seperti yang lu bilang juga kita kalau misalnya wayang-wayang itu kita berusaha bikin cool ini ada gantungan kunci terdiri dari bagong petruk semar dan terdiri siapa gareng di ada tuwayang ini di India itu juga ada gitu kayak Rama Ramayana ada Mahabharata tapi yang namanya punakawan itu bener-bener buatan asli Indonesia nenek moyang kita gitu jadi let's appreciate yuk kita hargain usaha mereka untuk membuat sebuah sejarah gitu gitu oke nah dia bisa dibagikan silahkan dibagikan oke itu dari damai love Indonesia ya ya ini kita bayar enggak enggak kan eh ya enggak lah gitu kita kita di TV kita bilangnya enggak ya dijual murah kok oh ya oke anyway thank you very much for coming to the show thank you very much terima kasih terima kasih buat peronton di sini juga terima kasih dan setelah saya katakan bahwa everything change semuanya berubah dan untuk tetap bisa dicintai kita pun harus terus berubah di diri kita sendiri dari korbu siar inilah hitam terima kasih